Pembicaraan saya dengan Coach Sintayong sampai Juni, dimana penilaiannya nanti apakah perpanjangan lebih panjang ya tentu sesuai dengan prestasi yang ada di kejuaraan Asia di Qatar, baik senior maupun untuk U23 kejuaraan Asia. Dan saya rasa Coach Sintayong sudah berbuat maksimal ketika membawa pertama kalinya U23 kita lolos di Asia, ini pertama kali dalam sejarah, dan tim nasional kita setelah 17 tahun kembali bermain di tingkat Asia, jadi sebuah prestasi yang luar biasa. Nah karena itu saya mengapresiasi tentu perpanjangan kontrak, tetapi kalau lebih panjang lagi ya tentu saya berharap ada target-target yang kita sepakati, saya diskusi dengan Coach Sintayong, saya ada kedekatan, dan ini hal yang baik buat sepak bola Indonesia. Jadi Coach Sintayong ini juga memang telah mempersiapkan bukan saja dari segi teknis, tapi juga dari segi non-teknis, dengan menguatkan mental para pemain. Coba teman-teman baca saja apa yang selalu dia katakan kepada para pemain, jangan takut sebelum bertanding. Masa lupa sih kalian, saya kan mengatakan semuanya kan sesuai dengan fakta, mana pernah sih saya membuat-buat cerita, gak pernah. Ini fakta semua apa yang dia katakan. Jadi dia memberikan efek psikologi yang luar biasa kepada para pemain. Nah sekarang tinggal kita tunggu, para pemain harus perform juga di atas lapangan, jangan santai-santai. Saya juga ada baca berita tuh bahwa para pemain terlambat, datang latihan, gak bisa seperti itu dong. Ini tim nasional bos, membela negara harus disiplin. Ya wajar Coach Sintayongnya jadi marah kan, dia sendiri kan lagi fokus nih. Benar gak teman-teman, kita kan mendukung Coach Sintayong, kita mendukung para pemain tim nasional Indonesia, jangan sampai ada yang males-malesan. Dan walaupun saya belum baca tuh beritanya pemain-pemain mana saja nih yang telat, mungkin nanti akan ada infonya. Ya gak bisa seperti itu. Ya mungkin untuk saat ini Coach Sintayong masih memberikan toleransi, tapi lain kali bisa juga nanti dicoret. Ya gak bisa seperti itu dong. Mau memilih tim nasional Indonesia, pertandingan yang penting juga lah. Brunei R.S. memang lawannya bukan tim yang kuat, bukan istilahnya tim juara dunia. Tapi kan gak bisa diremehkan Brunei, itu di Asian Games, Nuan Canis TP kalah kan pada saat itu. Jadi gak boleh yang namanya meremehkan tim lawan, harus fokus. Ayo, kalau latihan diminta jam 1 siang ya, jangan jam 1 siang datangnya. Jam 12 siang sudah standby kan seperti itu pemain-pemain profesional. Nah, semua sudah berkumpul dan mereka latihan di lapangan A kemarin. Sejak pukul 17.00 mereka itu terlihat ada dan latihan sampai jam 18.00 tentunya dengan kontrol langsung dari sang arsitek STY. Nah, STY ini nampak gembira memang kelihatan karena semua pemain bisa berkumpul. Tidak ada yang datang misalnya pada tanggal 10 hari ini atau besok bahkan. Namun tetap saja di tengah kegembiraan dia karena bisa melihat semua pemain ada, dia tetap konsen benar dengan disiplin. Kenapa harus bicara dengan disiplin? Karena dia mau kalau pemain itu sudah harus datang jam 12 siang, ya sudah ada tiba. Ya, kecuali mungkin 1-2 kalau dari luar negeri kan mungkin agar dengan keterlambatan pesawat, ya tiba oke. Tapi kalau pemain lokal itu harus tiba-tiba. Nah, itu yang dia dalam latihan dia kumpul semua kemarin dan dia memberikan instruksi-instruksi tentunya dan pengarahan terhadap semua pemain. Dan dia sedikit agak, dalam tanda kutu, agak marah juga. Ya, soal disiplin ini dia mau semua mesti tepat waktu. Ya, kalau memang tanggal 9, tanggal 9 dan pada jam itu harus sudah ada. Ya, itu yang dia tekankan. Karena memang ini disiplin itu menyangkut mental juga. Yang dikatakan oleh istri membiasakan pemain ini untuk tetap patuh, ya. Banyak yang happy, naturalisasi. Rata-rata happy lah publik sepak bola nasional. Anda juga termasuk yang happy. Ya. Catatan Anda sejauh ini, bahkan ada lagi naturalisasi yang keempat. Ya, gini, gini, gini. Kita harus pisahkan dua hal yang berbeda. Apa tuh? Mayoritas netizen happy karena lihat ada hasilnya. Ya. Oke. Walaupun belum signifikan ya. Walaupun belum signifikan. Belum signifikan ibarat belum punya trofik. Ya, ya. Tapi dari sisi permainan, definitely berubah. Ketika kita lihat lawan Argentina-Palestin. Gue tidak optimis dengan liga kita untuk melahirkan banyak pemain-pemain hebat. Oke. Karena situ, nah. Kedua, yang di luar itu. Lu kalau punya darah Indonesia mengalir di badan lu, lu punya hak itu hak asasi manusia HAM untuk menjadi warga negara Indonesia. Entah itu dimanfaatkan atau tidak, itu different case. Oke. Sebagai PSSI, apakah PSSI melanggar aturan? Nol. Tidak. Sama sekali tidak. Mereka berusaha, mereka mengajukan ke Kemen Humkam. Yes. Atau apa coba. Kalau ditolak dari menteri, ya. Selesai. Tapi kalau pemainnya bisa membuktikan nenek moyang gue pernah ada orang Indonesia-nya. Dia berhak, jadi apa yang dilanggar, apa yang salah, tidak ada. Media Malaysia banggakan prestasi back timnas Indonesia Jordi Amat. Media Malaysia ikut menyoroti prestasi yang diukir back timnas Indonesia, Jordi Amat bersama Johor Darul Tasim, JDT. Sebagaimana diketahui, Jordi Amat kini berkarir di Liga Malaysia. Back berusia 31 tahun ini hijrah dari kas upan ke JDT sejak awal tahun 2022. Awalnya banyak yang menentang Jordi Amat pindah ke JDT. Akan tetapi, mantan pemain Swansea City ini masih mampu menjaga kualitas terbaiknya. Buktinya pemain keturunan Indonesia asal Spanyol berhasil membantu JDT meraih prestasi. Dalam tempo yang singkat, ia sudah meraih 3 gelar juara. Sejak membela JDT dari kas upan, ia sudah meraih banyak trofi. Trofi yang dimenangkan adalah Piala Malaysia 2022 dan Liga Super Malaysia 2022 dan 2023, tulis laporan makan bola di Sadur Selasat tanggal 10 Oktober tahun 2023. Di sisi lain, Jordi Amat juga senang bisa tampil di JDT. Hal itu ternyata membantunya adaptasi untuk bermain di timnas Indonesia. Saya sangat senang karena mewakili negara besar Indonesia dan bermain untuk tim terbaik di Asia Tenggara, JDT, ucap Jordi Amat. Saya menikmati momen ini, beradaptasi dengan gaya sepak bola yang berbeda bisa cepat untuk saya, imbuhnya. Sementara itu, Jordi Amat sayangnya harus absen membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Sebab, ia mengalami cedera. Pertandingan timnas Indonesia VS Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar dua leg pada 12 dan tanggal 17 Oktober tahun 2023. Pertandingan timnas Indonesia VS Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada tanggal 12 Oktober tahun 2023 di Jakarta. Sinta Eeyong akan menjadi juru taktik skuad Garuda. Timnas Indonesia asuhan Sinta Eeyong tadinya akan menjalani pertandingan di Stadion Jakabaring Palembang. Namun akibat masih pekatnya asap akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Palembang, membuat udara di sana tidak aman untuk pemain sehingga pertandingan timnas Indonesia VS Brunei dipindahkan ke Stadion Delora Bung Karno, Jakarta. Dimanapun tempat pertandingannya, Sinta Eeyong tetap memiliki target utama untuk membawa timnas Indonesia mengalahkan Brunei. Untuk leg kedua, akan berlangsung di Stadion Sultan Hasan Albolkiah pada tanggal 17 Oktober tahun 2023. Ini adalah kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2026 lewat kualifikasi zona Asia. Sehingga tak heran jika pertandingan timnas Indonesia VS Brunei menjadi sorotan masyarakat di negeri ini. Termasuk ketika 25 nama pemain timnas Indonesia yang akan dimainkan Sinta Eeyong dalam laga melawan Brunei mulai diumumkan. Ternyata bukan cuma masyarakat Indonesia yang heboh, media Malaysia, Makan Bola pun ikut memberitakan daftar pemain timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Brunei nanti. Di antara nama pemain yang diboyong Sinta Eeyong, Jordi Amat dan Yance Sayuri awalnya ikut masuk rombongan. Akan tetapi, cedera yang dialami keduanya membuat mereka tidak jadi masuk skuad Sinta Eeyong namun tetap akan beri dukungan kepada timnas Indonesia melalui bangku penonton. Sinta Eeyong sendiri sudah siapkan pemain pengganti yaitu Fahruddin Arianto, Zaki Asraf, dan Hoki Caraka. Media Malaysia, Makan Bola memberitakan bahwa untuk mengalahkan Brunei Darussalam, Sinta Eeyong memanggil pulang pemain-pemain timnas Indonesia yang sedang bermain di luar negeri seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, hingga Marcelino Ferdinand. Tak disangka, Makan Bola sampai memantau reaksi supporter timnas Indonesia yang mereka bilang heboh setelah melihat daftar 25 pemain yang akan dimainkan melawan Brunei. Menurut Makan Bola, para supporter terpantau senang dengan pilihan pemain yang dipilih Sinta Eeyong. Terima kasih telah menonton!